Soalnya cuman pake satu-satunya, gak ada lagi, jadinya doa kasih sayangnya cuman buat kaki aja. Buat kaki, luar biasa. Atau pernah gak gitu seharian gak dapet? Ya iya, kemarin waktu itu hujan, Mas. Mulai umuran satu tahun setengah, bapaknya meninggal, terus mamanya pekerja di daerah Jakarta, maksudnya si Diana ditinggal sama kakek. Kadang-kadang lihat temennya disayang sama mama, sama ayahnya, kadang-kadang suka iri. Iri ya. Kasih seorang kakek bisa menjadi kasih yang luar biasa untuk cucunya. Namanya kakek Warno. Kekaguman menjadi alasan ini, untuk bertemu dengan sosoknya. Hari ini saya ingin bertemu dengan seseorang yang sangat menginspirasi banyak orang. Beliau bernama Pak Warno, seseorang penjual keripik di jalanan, walaupun dengan fisik yang sedikit kurang, tapi masih tetap semangat untuk mencari nafkah demi kehidupan. Saya Warno umurnya kurang lebih 62 tahun, sehari-hari saya jualan makanan ringan, ditemenin sama si Diana, cucu kakek. Berapa enggak? 10.003, Mbak. Marnenya habis ya? Marnenya? Marnenya? Ya, kita ada? Ya. Ya, sama-sama, Mas. Saya nggak mau jadi beban anak-anak, jadi makanya kita selalu berusaha setiap hari sama cucunya, si Diana Putri. Nah, ya, namanya orang cari rezeki, jadi kadang-kadang ada alangan, kadang-kadang normal. Penghasilan nggak bisa ditentukan, soalnya kadang-kadang hujan, kadang-kadang terang. Ya, semoga kita berjuang sama Diana, jadi ladang pahala selama kita masih hidup. Selagi ini mencari informasi tentang Pak Warno, akhirnya ini mampir ke rumah makan Padang. Coba tanya aja kali ya. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Mau nanya, tahu ini nggak Pak Warno yang biasa jualan? Oh, yang Bapak-Bapak tua itu ya? Biasanya sih dia sering jalan di sini. Oh, biasa juga lewat ke sini? Oh, gitu. Ya udah, saya mau makan ya, Pak. Saya mau sekali istirahat dulu, mau cari makan, biar abis itu lanjutin cari Pak Warno ya. Dan ternyata selagi ikimakan, datang mas seorang adik kecil. Apa ini? Oh, ini? Ya, duduk, 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 duduk. Makasih, Mbak. Udah makan belum? Nggak. Nggak apa-apa, mau pesan. Mas? Mas ini, mas. Pencarian hari ini, akhirnya berhasil dan bertemu dengan cucunya yang bernama Diana. Diana, di rumah tinggal sama keluarga? Iya, sama kakek. Minumnya mau ini juga? Ya, satu lagi, mas. Bapak-Ibu kemana? Bapak-Ibu ada, tapi di rumah, jauhan dari rumah. Jauhan dari rumah. Tapi Diana pengennya memang tinggal sama kakek. Dari kapan? Dari kecil? Tapi kangen nggak sama mama? Kangen, pengen. Kadang-kadang datangnya disayang sama mama, sama ayahnya. Kadang-kadang suka iri. Iri, ya? Nah, jadinya dari dulu masuk sekolah, ngambil rapot selalu sama kakek. Sayang berarti ya sama kakek Diana ya? Soalnya cuma kakek satu-satunya. Nggak ada lagi, jadinya. Udah, kasih sayangnya cuma buat kakek aja. Buat kakek, luar biasa. Perasaan Riki campur aduk di sini karena melihat ada bangganya kepada Diana ingin membantu kakeknya berjualan tanpa malu karena dia ngerasa memang halal apa yang dia lakukan. Dan sedihnya di sini adalah seharusnya umur 12 tahun itu main-main bersama teman-temannya. Merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kakek juga kalau sama aku nggak pernah marah-marah. Nggak pernah, lu? Selalu nasihatin aku buat berbuat kebaikan kepada orang tua. Aku pengen wujudin cita-cita kakek, tapi insya Allah kecatan. Amin. Apa catanya cita-cita? Pernah ngomong? Pengen pergi haji. Pergi haji, so. Amin. Makanya buktiin belajarnya yang rajin. Dan itu sangat luar biasa. Niatannya sangat mulia dan apalagi itu keluar dari mulut seorang anak yang masih berumur 12 tahun. Saya yakin kalau Diana bisa mewujudkan itu semua. Diana, aku mau izin nanti habis makan. Kalau Aiki ketemu kakek boleh? Boleh. Nanti anterin ya. Tapi habis makan. Habis makan, kalau Diana udah kenyang, kita langsung ke sana ya. Nah, sekarang lu makan dulu aja. Di kakeknya gimana? Oh, yang ini? Oh, Alah. Oh, Iki-Piki tuh ada warung gitu, enggak ya? Assalamualaikum, kakek. Waalaikumsalam. Kakek. Iya. Jualannya emang di sini nih, teh? Iya. Hah? Setiap hari di sini. Ini modal berapa? Kalau seperti sekarang ini terang maksudnya, ya kadang-kadang beli sampai 500. Pendapatan ya misalkannya? Berapa? Pendapatan sehari ya kadang-kadang mencapai 100. 100 ribu? Ribu. Yang sampai balik modal? Iya, iya. Enggak balik modal. Tapi kan kalau beli sampai 500-an, sekali jual enggak. Sampai dua hari, tiga hari, mas. Atau pernah enggak gitu seharian enggak dapat? Iya, kemarin waktu hujan, mas. Ben Nebel Ohe 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 Terima kasih.